Baik Prof, Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong menang nih Prof dalam pilpres Filipina pekan ini. Nah sebagai anak kandung Presiden Marcos yang oleh dunia dianggap sebagai diktator dan koruptor yang membuat Filipina miskin di era 1965 hingga 1986, apakah kemenangan Marcos Jr. ini mengejutkan Prof? Atau seperti apa di mata Anda Prof? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita simak dari hasil pemilu di Filipina. Ada paling tidak tiga hal. Pertama adalah bagaimana sikap masyarakat di Filipina. Saya merasa bahwa sikap masyarakat ini bisa dibagi menjadi dua. Masyarakat yang berasal dari generasi lama dengan masyarakat dari generasi baru. Nah yang generasi baru ini mungkin mereka tidak merasakan ke diktatoran dari Presiden Ferdinand Marcos Sr. Sehingga mereka melihat bahwa dengan mungkin berbagai tantangan yang dihadapi oleh Filipina sekarang, mungkin mereka memang merasakan butuh seorang figur yang seperti Presiden Ferdinand Marcos Sr. yang otoriter, yang tegas, yang tidak mau mendengar kritik dari masyarakat. Sehingga mereka tentu berharap bahwa dengan terpilihnya putra beliau, maka Filipina akan kembali ke masa kejayaan. medcom.id A part of media group network Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Medcom.id A part of media group news